Hai assalamualaikum teman-teman berjumpa di ide kreatif channel ya oke pada kesempatan video kali ini saya akan membuat ramuan untuk pengusir tikus ya teman-teman dan tentunya keberadaan tikus yang ada di rumah kita itu sangat menjengkelkan sekali ya karena tikus itu membawa sumber penyakit ya dan biasanya itu kan mengacak-ngacak makanan yang ada di rumah kita ya dan jika nanti kita enggak tahu ya terus kita memakannya nanti bisa menyebabkan penyakit ya teman-teman karena tikus itu membawa racun Oke kali ini saya akan membuat ramuan pengusir tikus dengan sebuah cabe seperti ini ya ternyata sebuah cabe seperti ini bisa untuk mengusir tikus ya teman-teman bagaimana caranya langsung saja kita ke tutorialnya ya Oke pertama-tama cabe ini kita tumbuh ya ya teman-teman ini kita hilangkan dulu ya ini tangkainya ini dan kita membutuhkan ulekan sebenarnya tapi berhubung nggak ada jadi saya menggunakan ini teman-teman botol bekas atau apa gelas plastik seperti ini kita tumbuh halus ya teman-teman jadi ini kita tumbuh saja seperti ini ini ya teman-teman tapi hati-hati jangan sampai terkena mata ya pokoknya kita tumbuh menggunakan ulekan juga bisa ya oke dan setelah halus seperti ini ini kita bersihkan dulu ya teman-teman sisa-sisanya ini lalu kita beri air ya seperti ini setelah itu kita aduk-aduk ya teman-teman oke dan setelah seperti ini kita taruh di wadah yang bersih seperti ini oke kita taruh disini ya oke dan ini ramuannya sudah jadi ya teman-teman jadi kan tikus itu kan pasti butuh minum ya jadi ini kita taruh di tempat yang biasanya itu dilalui oleh tikus ya otomatis tikus itu kan akan meminum dari air dari cabai ini otomatis nanti tikusnya itu kepedesan ya jadi dia itu langsung kabur ya teman-teman karena meminum ini jadi dia langsung takut jika ada di rumah kita otomatis langsung tidak nyaman dan dia itu pergi dari rumah kita teman-teman otomatis rumah kita itu terbebas dari tikus ini bisa kalian taruh ya teman-teman di tempat yang bisa dilalui oleh tikus ini airnya bisa kalian penuhkan ya penuh sampai sini nanti kan pasti tikus itu hauskan jadi dia itu meminum dari air si cabai ini otomatis langsung kepedesan ya oke mantap sekali ya teman-teman ini sangat ampuh sekali ya oke teman-teman dan kali ini saya akan memberikan trik yang kedua ya cara mengusir tikus ini juga sangat mudah sekali ya teman-teman kalian cukup mempersiapkan sebuah wadah seperti ini ya dan kalian siapkan bawang merah seperti ini ya teman-teman karena bawang merah seperti ini aromanya jika kita iris-iris ya itu sangat menyenangkan sangat sekali ya dan tidak disukai oleh tikus ya dan yang kedua kalian siapkan sebuah kamper ya atau kapur barus ya teman-teman untuk jumlahnya bisa dua seperti ini atau bisa lebih juga gak apa-apa ya oke ini bawang merahnya kita iris-iris dulu ya teman-teman kita iris-iris kecil-kecil seperti ini kalau gak ada bawang merah bawang putih juga bisa ya teman-teman atau bawang merah dan bawang putih malah lebih ampuh lagi ya aromanya ini kan sangat-sangat menyengat sekali ya pokoknya dijamin ya teman-teman tikus itu langsung kapok ya dan tidak berani datang ke rumah kita lagi ya ini lebih banyak lebih bagus ya teman-teman oke jadi hasilnya seperti ini ya setelah itu kita letakkan di wadah ya teman-teman oke kita letakkan di wadah seperti ini nah oke dan langkah selanjutnya ini si kapur barusnya teman-teman atau kampernya ini jika kita posisikan seperti ini ya masih utuh seperti ini aromanya ini kurang keluar ya teman-teman jadi ini kita haluskan ya ini kita haluskan ya agar aromanya itu bisa lebih menyengat ya kita geprek menggunakan pisau saja seperti ini atau sedikit menggunakan palu ya teman-teman agar lanjut ya oke dan kelihatannya ini sudah lembut ya sudah hancur nah hasilnya seperti ini dan setelah itu ini kita taburkan diatasnya sini ya teman-teman kita taburkan ya atau kita campur ya jadi biar lebih ampuh ya karena kamper ini kan sudah jelas tidak disukai oleh tikus kan setelah itu agak kita aduk-aduk ya teman-teman kita aduk-aduk seperti ini wow ini benar-benar menyengat sekali ya teman-teman aromanya dan bisa kita tambahkan sedikit cukai teman-teman cukai dapur seperti ini tapi sedikit saja ya karena ini kan sebagai penguat rasa kan jadi jangkauan dari aromanya itu lebih jauh ya otomatis si tikus nanti cepat membau ini ya teman-teman jadi dari jauh pun tikus itu sudah mencium aroma ini jadi nanti langsung buru-buru kabur ya oke sedikit saja seperti ini lalu kita aduk ya teman-teman kita aduk-aduk seperti ini wow ini sudah jadi teman-teman aromanya benar-benar sangat menyengat ya otomatis ya teman-teman tikus yang ada di gudang di dapur pokoknya di rumah kalian ya langsung lari terbirit-birit ya teman-teman jadi cara pengaplikasiannya seperti apa kalian bisa langsung menaruhnya di area-area yang biasanya tikus itu melewatinya ya atau area-area yang biasanya ditempati oleh tikus kalian taruh seperti ini nah otomatis si tikus nanti kan tunuk-tunuk seperti itu kan ada aroma ini langsung dia itu lari ya teman-teman karena merasa terancam ya temannya ya dia itu tidak betah ya karena kan ya itu aromanya seperti ini otomatis rumah kalian itu terbebas dari tikus oke ya teman-teman jadi sekian ya tutorial dari saya ada dua tutorial tadi ya teman-teman semoga bermanfaat ya kalian bisa mencobanya di rumah jangan lupa kalian share video ini ke sosial media kalian sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati